Kadin Bali menyerahkan anugerah tertinggi kepada Dr. Iwayan Koster MM atas keberhasilannya sebagai peletak peradaban ekonomi Kerti Bali pada Jumat 1 September 2023. Ketua Umum Kadin Bali, Made Ariyandi, mengatakan Kadin mendukung program Gubernur Bali yang sangat strategis memberikan keperlangsungan bagi masyarakat Bali dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu juga penghargaan tertinggi diberikan Kadin Bali kepada Gubernur Bali Wayan Koster karena keberhasilannya sebagai peletak peradaban ekonomi Kerti Bali. Menurutnya dalam 5 tahun kepemimpinannya, program yang dibuatlah mampu mengawal Bali 100 tahun ke depan. Penghargaan tertinggi ini merupakan sebuah pengakuan yang sangat strategis untuk keberlangsungan Bali dan masyarakat Bali ke depan. Pada hari itu juga dilakukan penandatanganan MOU antara Kadin Bali dengan SPORWAT, anggota Kadin Korea. Kerjasama itu diantaranya dalam bidang olahraga atau golf. Maka dari itu ke depannya dalam waktu dekat akan dilaksanakan kick-off tournament golf. Program ini juga menandakan Kadin sudah bergerak di bidang sport tourism dan entrepreneur tourism. Kerjasama juga dilakukan di bidang media komunikasi dan digitalisasi. Bidang investasi dan pariwisata, bidang entertainment atau K-pop. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, dengan kerjasama yang dilakukan di bidang entertainment, konser ke depan akan ia jadikan sebagai salah satu pariwisata tematik. Event budaya dan entertainment seperti konser musik bisa menjadi pariwisata tematik untuk Bali. Maka dari itu pusat kebudayaan Bali yang akan dibangun yaitu gelanggang tertutup berkapasitas lebih dari 25.000 orang. Tujuannya agar konser di Singapura, Jakarta, Malaysia, sebagian bisa dipindahkan ke Bali. Segmen pariwisata tematik lainnya yaitu ada pendidikan, kesehatan, olahraga yang akan dijadikan sebagai penyelenggaraan pariwisata Bali ke depan sejalan dengan visi-misi baru untuk pariwisata Bali sesuai nangun Satkerti Loke Bali, yaitu pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermatabat. Ia akan tetap mendorong pariwisata sebagai komponen ekonomi Bali tapi harus dijalankan dengan arah yang lebih jelas, dengan segmen-segmen yang bagus, berkualitas, dan langsung bisa berdampak pada perekonomian masyarakat Bali. Jika bisa dijalankan, maka pariwisata Bali akan dikunjungi oleh wisatawan yang memang ingin menikmati acara tersebut. Memiliki kepentingan secara spesifik datang dan datang lagi. Apalagi Kik Sanur yang juga akan selesai menurutnya orang yang sebelumnya berobat ke luar negeri otomatis sebagian akan beralih ke Bali sehingga menjadi segmen baru pariwisata Bali. Selain itu, nama besar Bali juga harus dirawat agar memiliki daya tarik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Sumber kesejahteraan dan kebahagiaan dari sisi ekonomi. Kedepan menurutnya, negara yang akan menguasai ekonomi dunia adalah China, Jepang, dan Korea. Maka secara ekonomi kedepan, Bali harus bergaul dengan tiga negara tersebut. Selain kerjasama rintisan dengan Kadin Bali, Pemprov Bali pun segera bekerjasama dengan Korea terkait studi pelayanan LRT. Meski Bali harus membuka diri bekerjasama dengan berbagai pihak, namun tetap berprinsip pada kestaraan dan tidak saling mendominasi. Bali Pos melaporkan.